Halo Sobat Millenial dan Genzi, saat ini Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times pada hari ini, Kamis 12 Oktober 2023, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat bersama saya, Sandia Marwan. Sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi deklarasikan dukungan kepada Prabowo dan kejar berjanji pemberantasan korupsi jadi program prioritas di UNPAR. Sementara, istri Perdana Menteri Malaysia mendoakan Ani sukses di Pilpres 2024 mendatang. Berikut kita simak informasi selengkapnya. 11 Oktober kemarin, kelompok masyarakat 08 yang terdiri dari mantan aktivis 98 mendeklarasikan dukungan kepada Baca Pres koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Kartanegara 4, Jakarta Selatan. Prabowo pun merasa terhormat atas kunjungan ini dan menganggap para aktivis 98 yang berdiri bersamanya kemarin sebagai tokoh yang terlibat langsung dalam proses reformasi pada 98 silam. Meskipun di masa lalu pernah berseberangan, Prabowo yakin Indonesia harus menjelma dan bangun sebagai masyarakat madani dan demokrasi. Sementara itu, bakal jawab Presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo berjanji pemberantasan korupsi menjadi program prioritasnya saat menjadi narasumber kuliah umum di Universitas Katolik Parayangan Bandung, Jawa Barat, Rabu 11 Oktober kemarin. Salah satu caranya adalah hal yang pernah ia lakukan saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dengan sering memberikan sosialisasi anti korupsi kepada para penjabat. Ganjar juga menyebut, pemimpin harus menjadi contoh dalam praktik anti korupsi, tanpa itu sulit menghapus tindakan korupsi. Selanjutnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Boswedan menghadiri 40 tahun peringatan simposium Asosiasi Universitas Islam di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 11 Oktober kemarin. Istri Perdana Menteri Wan Aziza Wan Ismail pun turut mendoakan agar Anies terus sukses di Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal Youtube IDN Times. Saya Sanya Marwan, bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di Top News pukul 3 sore nanti. Terima kasih telah menonton!